Jadi setiap investasi harus mengakomodasi simbol-simbol kebudayaan banyuannya. Nah, saya juga minta arsitek desainnya mengakomodasi arsitek rumah musik. Nah, Alhamdulillah ini bisa jadi model. El Royale Bagal ini pertama atapnya saja, dibelakang sudah atap rumah musik. Depannya ini memfotokopi pelis jublu pendokongan, termasuk sirip di pinggirnya persis pendokongan. Mereka memang minta izin. Yang kedua, mereka sudah memproduksi usus, pesan usus, bikin tegel gajang huling. Nah, bahkan nama-nama di dalam ini misalnya gandrum, lounge, ini pakai nama-nama banyuannya. Jadi ini mengakomodir, bahkan musiknya saya minta juga pakai musik banyuannya. Hari ini saya membuktikan benar nggak, ini sudah pakai musik banyuannya. Bahkan nanti akan ada patung gandrum, pakai nama-nama banyuannya. Nah, ini semua adalah pengakomodasi yang pengen. Saat ada di cek di ruangannya, foto-fotonya bukan foto gambar gedung-gedung Jakarta. Tapi gambar gandrum di waktu itu ternyata bisa hebat, nggak harus gandung-gedung bertingkat seperti di kota itu. Di dalam kota, tapi suasana resort. Begitu masuk gandrum lounge. Di dalam langsung pusing vila langsung. Ini nariknya tuh, di tengahnya ada hijen. Jadi kita sebuti suasananya sudah. Ambil lah. Di tempat-tempat kesempatan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih.